Salam omreak dan salam satu asfal Kembali lagi ke Sejewox channel Dan jangan lupa kunjungi www.sejewox Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue disipin artikel yang menuju ke blog ya Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Langsung buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya subscribe dulu ya bro Ya hitung-hitung lo bantuin channel gue Supaya channel ini berkembang Berkembang pihak maksudnya Oke langsung aja check it out Oke bro kesempatan kali ini Kita akan ngomongin Bosling Hanger Atau ada yang ngomong engine mounting Karet mounting ya sama aja lah Nah ini Kebetulan motornya Vario 110 Nah ini kodenya AVB ya Buat Vario 110 dan buat Beat juga masuk pokoknya motor Matic Honda Masuk semua dari PCI Vario 150 125 pakainya ini Bosling Hangernya sama karet mountingnya gitu Nah ini posisinya rusaknya udah parah nih Karetnya udah masuk ke dalam ya Sama bosnya Bos yang bagian tengah Ini yang sebelah kiri Nanti kita lihat yang sebelah kanan Nah ini Ini bosnya malah keluar ke ini Kesamping Biasanya kalau Biasanya kalau kayak gini Usia motornya udah lebih dari Empat tahunan lah Empat tahun Tiga tahun Biasanya itu Udah mulai rusak Biasanya Apa Bos mountingnya Harganya murah Rp20.000 Cuman Masangnya ini loh bro Keringetnya loh Sejagung-jagung Intinya nih Jadi gak cukup Cuman satu dua orang ya Ya kalau ahli sih Biasanya satu orang Udah kelar lah Buat Keser-geser mesin Karena posisinya disini Mesin dengan Sases itu Yang menghubungkan Ini cuman mountingnya doang Ini Jadi ini fungsinya Sebagai Peredam dan penghubung Redam getaran mesin Nah ini kebetulan Udah copot semuanya Tapi ada yang Tertinggal disitu Sengnya disitu Sengnya Terusakannya Beda-beda ya Jadi kalau yang kayak gini Udah parah banget nih Posisinya Ada yang cuman retak doang Itu berarti Belum parah banget Nah ini kan cuman Dikeser Oh gak mau Gue harus Mahat Yang dipukul ya Dibikin coak gitu Dan hati-hati Karena ini Posisinya kerenkes ya Kalau Mukulnya gak Hati-hati Malah patah Jadi perkara lagi Dan jangan lupa Sebelumnya Para subscriber Lebih dahulu ya bro Yaitu-yaitu Lu bantuin channel ini Supaya bisa berkembang Menjadi lebih Baik lagi Dan mohon maaf juga Karena ini Gue potong-potong ya Karena posisinya ini Lumayan susah ya Dan juga udah suara Jadi buru-buru Yang terpenting Kelar gitu kan Untuk pemasangannya Gampang cuman Dikasih Grease doang Bagian Post Karet mountingnya Tapi untuk Melepasnya Yang lumayan Susah gitu kan Nah ini Kalau udah dikasih Grease Sebagai pelumas ya Dengan kita pasang Tetok pakai palu Udah kelar itu Sebenarnya Alat lainnya Ada sih pakai tracker Itu buat Nariknya doang sih Narik Post mountingnya Kalau Rusaknya belum parah Tapi kalau udah parah Kayak gini kan Mau gak mau Kita harus Mahat gitu loh bro Kalau masih retak doang sih Masih bisa ditarik lah Pakai tracker Kalau kayak gini kan Udah gak bisa Ya mungkin di video gue Selanjutnya Masih ada sih Yang bahas tentang mountingnya Dan jarang lepasnya Kebetulan disitu Gue pakai pipa shock Jadi Gak perlu pakai tracker Pakai pipa shock aja Tapi perhatikan Diameter pipanya ya Jangan sampai Ujung buat mukulnya itu Mekar Jadi kalau udah mekar Aduh malah Tambah berapi Nah ini kita tarik doang Nah itu Kalau kayak gini kan Udah Rusaknya udah parah ini bro Biasanya kalau Posisinya Engine mounting Rusak ya Ciri-cirinya itu Motor Glear-glear ya Maksudnya Goyang lah Di bagian belakang Yang sering Seperti itu Bagian Boss Shockpacker belakang ya Atau Boss shock lah Juga Kayak gitu Apa Kayak gini Posisinya maksudnya Sering rusak juga Ya ditonton aja Di video gue Sebelumnya Yang judulnya Boss Shockpacker belakang Wah Ngucapnya gak enak banget ini Yang rusak ya Dan cara Masaknya juga Gampang Cuman Modal Kunci T12 Dan mukulnya Harus hati-hati Oke Sekian dulu Dari gue Dan Kalau Kurang jelas Silahkan Tinggalkan Di komen Nah Biasanya gue Bikinin artikelnya Biasanya ada di link Kalau belum ada Ya maaf Berarti Belum gue update Oke Thank you very much For you watching Seperti biasa Keep reading no arugan Hormati para pejalan kaki Dan Salam oprek Salam Satu asfal Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!